Keterlibatan pengusaha dalam kasus suap yang menjerat anggota DPRD-DKI dari Partai Gerinda M. Sanusi menegaskan bahwa praktek Kongkalingkong antara pengusaha dan legislatif masih terus berlangsung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Charit menyatakan kasus suap yang menjerat Ketua Komisi DPRD-DKI Jakarta tersebut bisa dikategorikan sebagai grand corruption. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah korporasi bisa mengintervensi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Bagaimana korupsi ini bisa terjadi dan bagaimana membongkarnya? Untuk membahasnya di studio telah hadir peneliti ICW Firdaus Ilyas dan akan bergabung bersama kami nanti mantan Wakil Ketua KPK M. Yassin. Selamat malam Mas Ilyas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak. Baik, dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kami dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Namun sebelum dialog kita mulai, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Adik-adik sekalian, ini saya dengan prihatin terpaksa lagi mengumumkan, melakukan konfensi pers untuk hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi di Indonesia. Ini gambaran dari bagian usaha yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan saya yakin ini tidak hanya terjadi di Jakarta, di banyak tempat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa kita hindari, bisa kita hilangkan, ajakan kami untuk semua pengusaha supaya berjalan jujur, lurus, dan menekatkan etika integritas dan tidak mengabdikan kebenaran rakyat. Proyek yang besar tentang reklamasi itu sebenarnya sudah banyak diributkan dulu, diributkan sejak dulu dan diprotes karena itu dianggap berkentangan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang perikanan, dan lain-lain. Sehingga memang kebijakan ini tidak sinkron dengan undang-undang yang diatasnya. Oleh karena itu, KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selama kami di sini, karena ini adalah contoh yang paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sejid, bukan untuk kepentingan umum. Terima kasih. Baik, langsung saja kita tanyakan pendapatannya dulu terlebih dahulu dari ICW mengenai kasus ini. Dua pernyataan mengatakan ini adalah sebuah grand corruption, sebuah korupsi yang besar, dan di mana dalam hal ini polanya adalah pengusaha mempengaruhi kepada pengambilan keputusan. Komentar Anda? Ya, memang menarik ya kalau kita lihat dalam dua operasi tangkap tangan KPK, Kamis minggu lalu, satu dari OTT itu sudah telah tersangkanya, baik pemberi dan penerima, tetapi satu lagi baru pemberi. Jadi selain kasus reklamasi, juga ada kasus OTT satu lagi yang juga menarik untuk dibahas. Nah, yang kedua yang terkait dengan reklamasi. Menurut saya, satu kalau kita bicara grand corruption, lebih banyak secara terminologi kan korupsi yang terjadi pada area penyelagunaan keunangan, public policy. Dalam konteks yang lebih luas, orang mengatakan ini bagian juga dari apa yang disebut sebagai state capture, bahwa negara didril atau diatur oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan keunangannya. Dan biasanya dibalik itu ada mekanisme apa ya, entah itu, apa namanya, kickback, ada gratifikasi, dan segala macam. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa yang dipegang oleh KPK, misalnya, kasus yang terkait misalnya, perizinan, natural resource, bahkan pajak misalnya, itu dikategorikan sebagai kasus korupsi besar, grand corruption, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada hasil OTT kemarin, misalnya, ini juga menunjukkan bagaimana, misalnya, dalam hal pemerintah daerah DKI Jakarta, tentu ada birokratnya, ada legislatifnya, gitu ya. Di dalam penyusunan sebuah raperda, atau peraturan daerah, ternyata, itu juga ada indikasi keterlibatan pihak swasta. Di mana dalam hal ini, misalnya, pihak swasta itu di Tenggara yang memberikan sesuatu, gitu ya, kepada pelilai negara-negara, agar, misalnya, kepentingannya diakomodir, begitu. Nah, ini menurut saya, kalau kita bicara konteks korupsi besar, atau grand corruption, korupsi yang tidak hanya dinilai dari nilai kerugian negaranya saja, tetapi juga dampak lebih lanjut, gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini apakah sesuatu hal yang memang sudah berlangsung lama di negara kita? Karena kalau kita lihat, sebenarnya kasus seperti ini juga pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, betul, baru terungkap akhir-akhir ini ya, terutama ketika misalnya KPK semakin bernyali, semakin kuat mendapat dukungan publik, begitu ya. Tapi kalau kita bicara, misalnya, apakah ini sudah terjadi? Ya, sejak Republik ini berdiri, grand corruption terkait misalnya polisi atau keunangan itu sudah terjadi. Kita ingat, misalnya, bagaimana di eranya zaman Orde Lama, Pak Suharto, misalnya, bagaimana perizinan, kongkali-kongkansesi, dan segala macam, itu diberikan kepada pihak-pihak yang notabene di Tenggara memiliki kedekatan dengan penguasa, begitu ya. Tanpa ada mekanisme akuntabilitas, kemudian juga manfaat kepada publik, begitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lebih lanjut, misalnya, grand corruption ini kan memang belum banyak disidik oleh aparat pendegah hukum, begitu. Apa yang menyebabkan itu belum disidik? Dari tagline-nya saja, kita sudah bicara, misalnya, pengusaha dan politisi. Satu sisi, orang punya kekuatan dalam modal, begitu ya. Di sisi lain, punya legitimasi secara publik, sebagai politisi atau penyelenggara negara, begitu. Nah, simbiosis min dua kekuatan ini yang kadang-kadang membuat, misalnya, polisi itu didesain seolah-olah buat kepentingan rakyat, tetapi ternyatanya tidak, misalnya, gitu. Atau misalnya sebuah izin, konsesi, kontrak karya, kalau kita bicara natural resource, misalnya. Atau tata guna lahan, atau tata ruang, misalnya. Nah, di balik ini kan, yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana desain, begitu, kebijakannya memang, apakah sudah memang didesain berasalkan kebutuhan publik atau tidak, begitu. Kemudian yang kedua, menakar, misalnya. Di balik desain atau regulasi kebijakan ini, apa yang didapatkan oleh publik, gitu. Nah, kalau kita berkaca kepada kota yang melibatkan anggota DPRD-DKI, misalnya, yang kita lihatkan, satu, misalnya, bahwa tidak mungkin, misalnya, desain kebijakan ini hanya melibatkan satu atau dua orang, atau satu sisi saja, misalnya. Tentu kalau kita lihat dari jumlah, misalnya, ada 105 anggota DPRD-DKI Jakarta. Ada sekian komisi, ada sekian praksi, gitu. Nah, apa yang terjadi pada yang diduga, disangkan kepada seorang M. Sanusi, tentu, misalnya, tidak. Kita bicara, bukan dia sendiri saja yang bisa melakukan permainan ini, gitu. Artinya, kasus ini akan terus melebar kemana-mana, tanda kutip, begitu, ya. Kemudian yang kedua, selain pihak, apa namanya, legislatif, kan juga ada eksekutif. Ada pemerintah daerah. Ada hierarki konang pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pihak swasta, begitu, ya. Kami percaya, misalnya, tidak mungkin, kalau kita bicara yang diperdebatkan di sini adalah 17 pulau, baru untuk reklamasi, ada 9 perusahaan di sana, misalnya. Di Tenggara, baru satu perusahaan saja memiliki kepentingan, gitu. Bisa jadi perusahaan-perusahaan lain juga memiliki kepentingan dalam rangka, misalnya, bagaimana nanti kebijakan, regulasi, atau peraturan, atau kontrak, atau perizinan yang mereka terima mengenakan atau paling menguntungkan untuk mereka, gitu. Ini kan pola atau modus yang sangat sederhana, gitu. Ini, kalau kita melihat yang sekarang, kan sebenarnya era reformasi diharapkan bisa lebih bersih dibandingkan dengan era order baru, seperti tadi ada sempat katakan. Tetapi ternyata kasus-kasus korupsi yang melibatkan antara pengusaha dan politisi seperti ini masih setelah, masih saja tetap terjadi. Ini apakah dikarenakan memang dari sisi pemerintahnya ataupun dari dalam hal ini pihak legislatif yang memang mudah sekali untuk bisa melakukan itu atau memang ada kepentingan lain yang bermain di sini? Ya, kalau kita lihat Pemda DKI atau pemerintah DKI Jakarta, gitu ya. Artinya di dalam juga ada pihak legislatif, gitu. Ada satu pola menarik, misalnya. Ketika Pak Jokowi dan Ahok terpilih sebagai duet gubernur dan wakil gubernur, kemudian 2014 Ahok, kemudian menjadi gubernur, misalnya. Karena Pak Jokowi masuk ke, apa namanya, Eri 1, misalnya. Di dalam, ya kalau kita lihat, misalnya. Satu yang klasik yang suka digunakan sebagai bancaan untuk dikorup, lah. Itu kan anggaran pendapatan daerah HPBD, gitu ya. Baik itu belanja barang, jasa, ataupun membuat belanja-belanja yang tidak diperlukan. Contoh, misalnya, apa yang terjadi pada Dinas Pendidikan, UPS, dan seterusnya. Begitu ya. Tetapi ketika sistem pengawasan semakin baik, political budgetingnya juga dibuat semakin ketat, misalnya. Maka kan harus ada pilihan-pilihan lain, begitu. Dalam rangka, misalnya, apa saja yang bisa dimainkan, begitu ya. Nah, salah satu yang laten dan tidak pernah kelihatan adalah dalam politik legislasi. Artinya merumuskan keunangan, merumuskan kebijakan, begitu. Nah, politik legislasi ini yang kadang-kadang tidak terlihat kepada publik, begitu. Dan baru muncul ketika misalnya ada mekanisme operasi tangkap tangan. Bahkan kalau kita lihat dalam sekian banyak kasus KPK, misalnya yang terkait kebijakan, itu terbongkarnya melalui operasi tangkap tangan, begitu ya, gitu. Tetapi di balik politik legislasi ini, ya jelas manfaatnya kan kepada publik. Artinya, yang kalau kita lihat, misalnya. Apa sih yang dipertaruhkan, misalnya. Kalau memang nanti terjadi, misalnya, perda, tata ruang, dan zonasi, yang notabene, misalnya, menguntungkan segelintir orang. Saya tidak sebut elit politik atau elit pengusaha, misalnya. Tetapi akan mengorbankan orang banyak. Tentu politik ini akan terjadi. Apalagi kalau mekanismenya terjadi dalam ruang gelap, begitu ya, gitu. Nah, modusnya ya tentu, misalnya, dengan cara mendekati satu persatu atau orang yang dianggap bisa melegitimasi atau sebagai simbol, apa ya, yang bisa mendorong kepentingan kita. Saya ambil contoh begini, misalnya. Kalau betul apa yang dikatakan oleh Pak Basuki, misalnya, nanti ada kewajiban 15 persen di dalam NGOP, kalaupun terjadi, misalnya, apa namanya, kepemilikan dalam reklamasi, begitu ya. Tetapi di pihak lain ada yang menginginkan 5 persen. Artinya ada 10 persen ruang, suap, gitu ya. Ruang gratifikasi atau apapun namanya, begitu. Dan ini yang diperdagangkan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, misalnya, kita akan menemukan pola-pola di mana orang memperdagangkan pengaruh. Nah, yang memperdagangkan pengaruh ini kan tidak. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya politisi, anggota DPR, tetapi juga birokrasi, birokrat, gitu ya, pemerintah daerah, ataupun juga partai politik secara kekuatan besar, begitu. Dan yang ditawarkan di sini kan adalah kepentingan atau kenikmatan berusaha. Nah, artinya dengan cara melegitimasi membuat peraturan seolah-olah itu betul. Kalau kita lihat korupsi berjamaah seperti ini kan sebenarnya juga pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau Anda dari ICWS ini nilainya, apakah sudah ada misalnya upaya dari pemerintah ataupun dari legislasi untuk misalnya, ataupun dari apat hukum untuk membentengi dengan misalnya peraturan-peraturan yang lebih ketat supaya tidak ada lagi ruang-ruang gratifikasi seperti Anda katakan tadi? Ya, kalau kita bicara misalnya bagaimana mengawasi, tentu salah satu caranya dengan membuka kepada publik bagaimana mekanisme legislasi misalnya dari komisi, kemudian balik, kemudian pariporna, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pola hidup, kewajaran hidup, tentu ada mekanisme LHKPN. Nah, yang menarik adalah untuk pemerintah DKI, gitu ya, kalau satu sisi misalnya birokratnya sudah mulai menetapkan LHKPN-nya, tetapi legislatifnya belum. Kita ingat kemarin ketika KPK merilis 60% anggota DPR misalnya, baru melaporkan LHKPN ala kagarnya, sementara yang lainnya belum. Ya, kemudian ketua DPR-nya pun belum juga. Betul. Ketika kita tanya kepada DPR DKI misalnya, mereka bilang sebagian besar belum melaporkan LHKPN. Padahal ini kan salah satu mekanisme kontrol publik dan juga misalnya yang dibanarkan oleh undang-undang misalnya, terkait kewajaran mereka, begitu. Nah, yang ketiga kan kalau kita lihat, ya tentu dari bagaimana juga politisinya atau birokratnya membuka, ya, kita bicara ada konstituen, ada mekanisme ketemu, apa namanya, dapil dan seterusnya, begitu. Ya, baik. Tapi tampaknya mekanisme seperti itu belum cukup memberikan efek jerah kepada orang-orang yang melakukan korupsi ini. Nah, menurut Anda, kalau misalnya kita lihat perkembangan ataupun contoh kasus di DPR DKI Jakarta ini, apa sebenarnya yang bisa dibatasi ataupun bisa dilakukan lebih baik lagi untuk bisa mencegahnya? Ya, satu-satunya cara yang kami efektif adalah sok terapi. Artinya apa? Kalau kita katakan korupsi adalah kejahatan kemampusiaan, kemudian korupsi regulasi atau keundangan bagian dari grand corruption, misalnya, maka berikan sok terapi yang keras. Sok terapi yang keras itu adalah misalnya sidik secara tuntas, begitu, siapa saja yang memainkan atau terlibat dalam kasus ini, kemudian berikan sanksi yang berat. Sanksinya tidak hanya sanksi dalam pidana kurungan, tetapi juga denda. Bahkan kita juga mengusulkan misalnya, ada mekanisme sanksi sosial, gitu. Dan menurut saya juga kalau, karena kita sudah meratifikasi, UNCIC ya, Konversi PB tentang Antikorupsi, misalnya, berikan juga misalnya, apa namanya, sanksi yang notabene, misalnya, itu menjerat korporasi. Artinya apa? Kan banyak sekali nih, para penyuap terutama ya, karena pemerintah dari perusahaan, yang dibedik itu hanya orang per orang. Padahal kalau kita lihat, ini adalah kebijakan umum di korporasinya. Jadi dorong juga lah pembinaannya pada level korporasi. Oke, oke. Baik. Kalau kita lihat, sekarang perkembangan kasus ini dikatakan akan melebar ke berbagai pihak. Juga sudah ada tambahan orang-orang yang dicekal keluar. Menurut Anda, apakah ini juga mungkin akan misalnya melibatkan lebih banyak lagi orang-orang ataupun perusahaan ke depannya, Kak Sini? Ya, kalau secara sederhana, ya, kemungkinan itu sangat terbuka lebar. Karena kan KPK baru berapa hari ya, dari Kamis ke hari, apa namanya, baru berapa hari lah sekarang ini, gitu ya. Dan saya pikir dalam pengembangan KPK, termasuk juga proses, apa namanya, penggeledahan, gitu ya, termasuk juga cekalan, misalnya. Kita sudah bisa melihat kira-kira polanya kemana. Tetapi sekali lagi, ini barulah titik awal dari berangkat kasus ini. Kita masih akan melihat perkembangannya ya, jangan khawatir. Baik, kita akan kembali ke sejadian berikut, dan bersama-sama bersama kami.